Siap turun unit MT25 Punyanya Om Guntur Dari Kalimantan Pangkalan Bun MT25 Kondisi masih standar nih teman-teman Bisa lihat Heliknya standar Sok depannya juga standar Swing arm Elok belakang Bodinya Rencana akan kita total custom Kaki-kakinya Kita ganti yang lebih lebar Dan ini Bagian buntutnya juga akan kita ganti Di custom Punya konsep lagi nanti kita Teman-teman Ini dia Part yang kita siapin buat project MT25 Yang kita konsep Model XSR250 Sebelumnya udah pernah kita garap juga Kebetulan ini dapat project lagi Ini part yang ada disini Upset down Pengereman set Pelek lebar Nah pot kebetulan ini minta ganti Ownernya Bannya Nah kebetulan bannya juga Yang kita pakai sekarang Dual purpose Tipenya Dari Pirelli Beda dari konsep sebelumnya Jadi Lebih ke ala-ala tracker Nanti jadinya Bodinya juga akan kita custom Yang belakang Headlampnya juga Akan Beda Dari Wujud aslinya MT25 Dan ada beberapa part juga Yang belum kita siapin Kayak macam Stang Spion Sparkbor Nanti akan menyusul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di channel 902 Garage Udah pada tau kan Proses modifnya nih motor MT25 Full upgrade kaki-kaki Custom subframe Headlamp Prosesnya Prosesnya Cukup Lumayan makan waktu Jangan kemana-mana Tonton sampai habis Terima kasih telah menonton! 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 di motor ini modifnya seperti apa nih kita akan bahas dari bagian belakang proses kemarin detail part teman-teman sudah lihat apa aja partnya sudah kita informasikan nah ini yang terpasang di sektor belakang karena swing armnya MT25 dan R25 sudah cukup lebar kapasitasnya itu bisa masuk velg 5,5 inch dan band 180 bahkan bisa sampai 190 per 50 atau per 55 nah yang kita pasang disini velgnya 5,5 inch bannya 180 per 55 tapi bannya ini bannya ban kece nih ban dual purpose big block dari Pirelli Scorpion Rally STR ukurannya 180 per 55 jadi cukup padat berisi sesuai dengan konsep yang kita usung disini bisa kelihatan kan sektor belakangnya padat untuk pengereman tetap bertahan originalnya jadi gak ada yang diganti tapi gear setnya kita up sedikit naik satu mata dari ukuran originalnya 43 5,20 ini naik jadi 44 5,20 biar ngimbangin kondisi ban lebarnya yang dipegang nih exhaustnya dari R9 GPSS biar bikin tampilan motornya makin racing sedikit nih sesuai dengan konsepnya kalau bicara konsep kita bingung ya apa nih kita kasih nama apa ya konsepnya tapi kita ngambil arahnya ini sebenarnya sektor belakang itu banyak teman-teman MT25 yang pengen joknya di tandem jadi dijadiin satu jok depan dan jok belakang jadi fokusnya sih kemarin tuh ngambil contoh dari MT09 karena XSR250 nya belum ada Yamaha belum ngeluarin ya jadi customnya basicnya dari contoh joknya itu ceper dari MT09 lanjut lagi di bagian belakang stop lamp kita pakai 3 in 1 custom jadi lampu send stopnya nyatu disini dudukan plat nomor custom aftermarket kita bikin biar rapi jok juga kita custom subframe belakang teman-teman lihat prosesnya kenapa kita custom mempertahankan rangka original tujuannya kekuatan yang pasti banyak teman-teman yang disana yang custom langsung potong potong nah kita berpikir gimana caranya supaya subframe ini bisa bertahan dan kondisinya bisa rapi maksimal pada saat sudah jadi oke kita pindah ke bagian depan nih teman-teman sudah pasti masuk ke bengkel kita upside down harus kita pasang upside down pakai aftermarket diameter tabungnya 51mm asnya 41mm pelek belakang sudah lebar yang depan pasti ikut lebar pelek belakang 5,5 inch depan ini kita pakai 3,5 inch aftermarket bahannya juga pakai Pirelli Scorpion Rally STR 120mm per 70mm banyak gue lihat di social media di instagram atau di youtube bengkel-bengkel custom kurang begitu perhatian sama sektor pengereman karena basic mereka dari custom sedangkan kita basicnya bengkel kaki-kaki yang fokus dengan kaki-kaki atau pengereman yang ada di dalamnya jadi disini kita pakai 2x2 piston dari RCB pengeremannya yang atasnya otomatis arus yang besar pistonnya biar bisa cengkram maksimal sektor pengereman 17mm dari RCB mas remnya jadi otomatis ngedongkrak pengereman ini untuk cakram pabrikan R25 MT25 sudah cukup bagus karena sudah floating jadi kita pakai pertahankan yang sebelah kanan ditambah yang sebelah kiri original dan gak lupa selang rem percabangan kita pakai biar makin maksimal kita pakai T disini jadi rapih kanan dan kirinya gak over karena sebelumnya kita juga pernah pakai banjo double ya kanan ke kiri nah sedangkan yang ini kita pertahanin pakai T jadi selangnya satu dan satu kanan kiri jadi normal dari atas satu kelihat rapih jadi makin maksimal headlamp gak luput dari custom kita pakai daymaker ukuran 7 inch bracket custom visornya custom wind seal ya wind sealnya custom jadi bikin kesan konsep di motor ini semakin genre nya nih onio sport lagi nih kita nih arahnya ya teman teman nah untuk sparkboard depan pasti banyak tanya kok gak dipikin klasik om kalau kita lebih mempertahankan konsep original dari motor kadang-kadang dipadu dengan konsep neo-neo sportnya jadi kita pakai originalnya sparkboard CBR250RR kesannya modern karena cocok ya dengan MT25 nih kalau menurut gue struktur sparkboardnya lancip-lancip sesuai sama bodi MT25 jadi masih masuk lah di konsepnya dari sektor depan gak ada yang berubah tanky semua original jadi gak ada yang kita custom di bagian depan karena memang konsep konsepnya seperti ini kadang-kadang kan kalau udah bicara custom tanky satu injeksi motornya jadi kalau udah injeksi full pumpnya itu harus kita pindahin dan kita disini meminimalisir resiko bocor atau akurasi full pump itu gak maksimal gitu jadi kita pertahanin jadi original MT25 nya masih ada ciri khasnya tapi ditambah dengan custom subframe ini banyak banget sih temen-temen yang pengen di jognya dibikin seperti ini tapi kalau di kita harus total konsep belum bisa ngarah hanya ininya aja karena prosesnya itu ribet disini justru jadi temen-temen kalau pengen jognya seperti ini harus konsep seperti ini gitu gak bisa cuma om bisa gak custom jognya aja custom ini gak bisa karena prosesnya jauh lebih ribet yang ada nanti budgetnya mahal disini aja dibanding kaki-kakinya lagi kan jadi kalau udah total konsep kayak gini kan udah enak dilihatnya gitu temen-temen bisa rapih maksimal gitu terus kalau soal warna masih bertahan originalnya gak ada yang diganti hitam basicnya hitam glossy dan doff apa lagi apa lagi kalau perpaduan warna kaki-kaki upside down mengusung warna gold ya mungkin karena identik sama warna-warna upside down gold ya biar keliatan nyala melek masih bawaan pabrik belum kita cat ulang jadi warnanya memang dari sana seperti ini sektor depan stang gak diganti tetap mempertahankan originalnya MT25 yang sudah racing sporty hanya kita ganti spionnya biar keliatan racing sedikit gak standar pakai model circuit terus apa lagi ya ya salah budget nih temen-temen pasti pada nungguin kan untuk bicara budget kita punya opsi buat temen-temen yang mau modif di pengkel kita nih start budgetnya itu 25-30 juta temen-temen bisa sesuaikan kondisinya biasanya ini ban ban cukup lumayan menguras kantong karena part yang paling mahal disini ban pirelli lumayan ini budgetnya jadi bisa di press misalnya pakai bedlag yang masih modelnya racing ya bulat ya gak dual purpose kayak begini jadi kita kondisikan di sektor ban atau disini kenalpot jadi budget 25-30 juta bisa kita kondisikan disini kalau bicara konsep seperti ini kita arahin jadi gak menutup kemungkinan pengeremannya seperti apa tinggal stok yang ada di kita kayak gimana atau ada request dari om om saya pengeremannya maunya brembo atau apa bisa kita kondisikan tapi start budget kita di angka 25 dengan seperti ini ini abisnya 28 karena pakai kenalpot ini sama ban nah perbandingannya pakai part moge sebelumnya kita pernah garap pakai kaki-kaki moge itu di budget angka 30 tapi gak di custom seperti ini subframe mempertahankan originalnya cuma kaki-kakinya yang diganti swing arah moge belok moge upset tune moge teman-teman bisa ada opsi pilihan disitu jadi pakai part moge atau custom seperti ini konsepnya mau motor lain pun bisa gak hanya MT25 misalnya dari Ninja 250 bisa kita konsep seperti ini atau motor-motor 150cc CB150 Fiction atau yang lain tapi budgetnya seperti itu karena total kaki-kaki udah lumayan menguras oke kita serahin ke teman-teman semua mau seperti apa modifnya konsepnya seperti apa jadi ini konsep yang dari kita mudah-mudahan bisa diterima mungkin bisa buat bahan referensi teman-teman oke support channel kita terus terima kasih buat semuanya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membuat teman-teman inspirasinya semakin wow gitu untuk modif oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih